Di video ini saya akan membahas koin Netherlands Chindi, ialah salah satu uang koin berfungsi sebagai alat bayar pada masa Hindia Belanda pada tahun 1856. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Uang koin pecahan 2 seper 2 cent Netherlands Chindi berbahan tembaga ini dicetak sejak 1856 sampai 1945 dan berlaku hingga tahun 1950-an. Dalam kurun waktu 16 tahun, koin ini dicetak dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya. Terdapat jenis cetakan khusus pada uang koin ini tahun 1902, yaitu berbahan emas dan perak dengan berat 13,5 gram dalam jumlah yang terbatas. Menurut seorang penghobi mengumpulkan uang kuno, uang kuno yang paling banyak dicari di kalangan kolektor adalah uang gulden zaman penjajahan Belanda. Antara seri tahun 1930-an hingga zaman sebelum Indonesia merdeka atau di bawah tahun 1945. Semakin langka barangnya, maka semakin mahal harganya. Perkeping koin uang yang langka harganya bisa untuk membeli satu buah mobil Toyota atau Honda baru. Lalu, ada juga koin 25 sen emisi 1971 yang dijual 6 juta rupiah perkepingnya. Ada juga koin bernominal 1.000 rupiah yang dihargai 8 juta rupiah perkeping. Bahkan ada beberapa akun toko online yang membanderol hingga 100 juta rupiah. Sebagai informasi juga, ternyata uang koin sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Uang koin Nederland Indi ini bernama uang benggol juga sudah dipakai kerokan oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Siapa sangka, uang koin yang sehari-hari kerap digunakan masyarakat Jawa untuk kerokan saat masuk angin ini, sekarang dibanderol hingga jutaan rupiah. Nah, buat kalian apa ada yang mempunyai koin seperti ini? Jika tidak itu jelas, karena koin seperti ini sudah punah tapi masih banyak dicari oleh kalangan kolektor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton